Pemirsa tim Direkturat Kriminal Umum Polda Sumut merilis pengungkapan kasus penganyayaan terhadap Jeffrey Baratalubis, 42 tahun, seorang wartawan media online di Mandeling Natal. Penganyayaan yang dilatar belakangi terkait adanya pemberitaan tersebut dilakukan 4 orang pelaku yang merupakan anggota Ormas di Mandeling Natal. Penganyayaan yang dilakukan keempat pelaku berinisial AL, EM, M, dan S, di latar belakangi pemberitaan terkait tambang ilegal di Mandeling Natal melibatkan Ketua Organisasi Kemasyarakatan. Kepada petugas, pelaku AL mengaku kesal terhadap korban lantaran mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik perang. Kita minta di situ, kita memohon karena takut menyebabkan orang tua jadi sakit terkait tersangka ini apabila dibaca berita yang berhubungan dengan Ketua kita. Jadi saya coba mediasi dengan Bang Jepri karena beliau adalah rekan saya juga, abangan saya juga. Saya coba untuk mediasi ini karena ini satu Ketua saya, satu abangan saya. Saya coba untuk menjadi mediator, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Artinya itu adalah abangan saya dan kami satu marah dengan beliau. Keterangan para saksi dan tersangka termasuk korban bahwa pertemuan tersebut adalah keinginan dari para tersangka agar salah satu pemberitaan terkait satu perkara yang dialami oleh Ketua, Ketua tersangka tersebut agar tidak dilakukan pemberitaan. Tadi itu sudah disampaikan dan sudah didanya langsung. Artinya pengukuran ini dari Ketua mereka tidak tahu? Tidak tahu. Penyidik sudah menggali dan sudah melakukan pemberitaan terhadap para saksi, termasuk korban, termasuk dari jejak digital, itu belum ditemukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kini mendekam di sal tahanan Mapolda Sumut dan terancam dengan hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Medan, Aminur Rashid, AINews, melaporkan.